berjumpa kembali dengan channel game java di video kali ini akan menceritakan alur cerita game java yang berjudul modern combat 4 Zero horror tapi sebelum ke videonya jangan lupa untuk yang belum subscribe klik dulu tombol subscribe nya dan tonton video ini sampai habis cerita bermula pertemuan internasional yang ada di Hawaii diserang oleh teroris dan disana juga presiden diculik saat pertemuan itu para tentara lalu menuju ke pulau tempat presiden disandra akan tetapi mereka diserang dan beberapa pasukan yang bisa berhasil masuk ke pulau itu adalah bernama Black dan Tun Black dan Tun mulai masuk ke markas yang ada di tepi pantai mereka lalu mulai bertempur dan mengalahkan pasukan musuh satu persatu kemudian mereka masuk ke area musuh tapi sedikit terlambat karena presiden telah dipindahkan oleh musuh ke tempat lain dengan helikopter lalu mereka masuk ke tempat itu Black dan Tun lalu melawan para teroris yang ada di sana Black yang berjalan kaki meminta bantuan backup perlindungan dengan mobil yang dikendari oleh Tun dari tembakan musuh kemudian giliran Tun yang maju Black bertugas melindunginya dengan sniper dengan melombukkan musuh yang yang ada di depan Tun setelah memeriksa Tun kemudian tidak menemukan presiden di tempat itu kemudian mereka berpencar Black kemudian menemukan presiden dan mereka lalu bergegas pergi dari tempat itu menggunakan sebuah pil disini menurut saya ada yang aneh dimana presiden di dalam mobil sedangkan Tun dan Black bukannya masuk ke dalam mobil malah seperti moonwalk ini seperti moonwalk di atas mobil sepertinya menurut saya agak aneh animasinya ini lanjut ke game presiden telah ditemukan misi selanjutnya adalah membawa presiden ke tempat yang aman tugas Black dan Tun adalah menuju ke tempat penjemputan itu di perjalanan mobil Black dan Tun dihadang oleh beberapa musuh dan juga ada helikopter yang menembaki mereka Tun dan Black membalas tembakan dengan senapan yang ada di mobil itu tapi ada yang aneh lagi ini yaitu arah senapannya kemana tapi pelurunya malah menuju kemana ini animasinya ngawur lagi kemudian diketahui ternyata otak dari penyerangan ini adalah seorang yang bernama Edward Peck menurut informasi dia mempunyai letnan yang bernama Nash yang berada di Barcelona tugas selanjutnya adalah menangkap Black dan Tun lalu mulai melawan anak buah Nash yang berada di kota Barcelona saat disana Black hampir tertabrak mobil musuh beruntung dia dapat menghindar dan selamat Black kemudian menemukan lokasi Nash mereka lalu mengatur siasat penyergapan untuk melumpuhkan anak buah Nash yang berjaga Black dan Tun dapat melumpuhkan anak buah Nash dan Nash akhirnya dapat ditangkap tapi kemudian ada masalah salah seorang anggota pasukan tidak bisa kembali ke helikopter karena terkena serangan musuh sehingga Tun dan Black harus mencari keberadaan anggota pasukan tersebut disana Black harus menyisir setiap sudut markas musuh Tun kemudian maju berhadapan dengan musuh yang tersisa dengan dibantu oleh Black dengan snipernya untuk melemukan musuh yang berada di depan Tun akhirnya anggota yang dicari dapat ditemukan saat mereka mundur mereka ditembaki oleh pesawat helikopter musuh bergegas Black mengambil peluncur roket untuk membalas tembakan ke heli itu dan pesawat itu dapat dijatuhkan kemudian intelijen mengetahui jika pek mau meluncurkan senjata rudalnya yang berada di antartika ini tugas Black adalah untuk menghentikan itu sesampainya disana Black dan Tun menjumpai pek tapi mereka terlebih dahulu harus mengalahkan para anak buahnya terlebih dahulu setelah bisa masuk ke dalam ternyata pek malah memacu mobilnya dan kabur meninggalkan Black dan Tun kemudian mereka kembali mengejar pek dengan mobil juga setelah bisa mengejar Black lalu berhadapan langsung dengan pek pek menyerang Black dengan senjata tapi Black untungnya bisa menghindar dan menyerang balik mobil itu menggunakan granat tapi tidak terjadi apa-apa dengan pek Black lalu mengulangi serangannya baru serangan yang keempat pek dapat dikalahkan tapi di sini terlihat cuma bannya yang kempes terkena serangan granat Black mungkin pek kalah bukan terkena serangan tapi karena banyak bocor saja jadi dia nggak bisa jalan hehehe dan harus cari tambel bandahulu dan begitulah alur cerita game Java modern combat 4 Zero Hor semoga kalian sedikit bernostalgia dan terhibur terima kasih untuk yang telah menonton video ini sampai habis kita Sampai jumpa di video selanjutnya